Intro Hari ini saya ingin membahas gimana kita memanage service mesh on Kubernetes with Envoy. Nah sebelum kita membahas service mesh, saya ingin kembali dulu untuk kita mendapatkan segi konteks apa sih yang coba di solve sama service mesh. Ini kita monolithic arsitektur, di Bukalapak awalnya kita tuh pakai monolithic arsitektur gini, kita punya satu aplikasi utama, semua kode di coding disana dalam satu kode base. Kita punya beberapa komponen dimana komponen ini tuh saling berkomunikasi gitu. Flownya sangat sederhana, jadi klien kirim request ke browser via internet, lalu di-handload browser, dilanjutkan ke aplikasi monolith kita, terus dia mengirimkan query ke database, lalu dikembalikan ke user. Sebenernya banyak kemudahan gitu dari monolith asitektur, misalkan gampang di debug, terus gampang di tes, terus dia mudah sekali untuk di deploy. Tapi pada satu poin gitu, monolithic tuh sangat susah gitu untuk di manage, untuk di maintain gitu. Itu seperti tadi yang Mas Lukman bilang, dia jadi ketika fiturnya udah semakin banyak, terus engineer yang kerja dalam satu kode base yang sama itu bisa menyebabkan itu domain efek. Dimana kita ngedit satu baris, nah satu fitur gitu, tapi ketika di tes tuh errornya ke tempat yang lain gitu, ke fitur yang lain. Bahkan itu kita gak tau di fitur apa sebenernya gitu, terus dia susah banget di scale. Akhirnya kita pindah ke microservice asitektur, kita pakai Kubernetes, tadi yang udah sangat baik dijelaskan oleh Mas Lukman. Kita ada beberapa cluster asitekturnya, Kubernetesnya, jadi klien, kita masih punya monolith aplikasinya, jadi ada, sebenernya kan microservice ini adalah gimana caranya kita memecah fitur-fitur yang sudah ada atau fitur baru menjadi service-service kecil, dimana dia tuh independent, dia mempunyai resource sendiri dan dia bisa di scale sendiri gitu. Jadi dia tuh gak dependent gitu ke monolith aplikasinya. Nah ini udah cukup besar, oke kita jelas lah ya, ini tadi dijelasin sama Mas Lukman. Nah ini ada kayak perbandingannya gitu monolitik sama microservice. Kompleksinya tuh ketika awal emang, ketika awal kita mau pindah ke microservice tuh agak ribut ya, karena kita harus belajar sesuatu yang baru gitu. Terus kita cuma, oh ya sebentar, oh ya. Nah di microservice asitektur ini, kita ini komunikasi melalui networking gitu. Dibandingin monolith asitektur, ketika monolith asitektur itu kita bisa mengembangkan sebuah fitur atau sesuatu, itu udah fitur itu diproses atau melakukan komunikasi dengan komponen lain itu dalam satu aplikasi gitu. Nah sedangkan di microservice ini, setiap kita melakukan fitur, misalnya kita punya dependensi gitu servisnya ke servis yang lain itu biasanya kita via HTTP atau TCP gitu. Nah itu bedanya. Nah ini perbandingannya, ketika awal microservice itu agak sulit karena kita belajar sesuatu yang baru. Tapi semakin kesini tuh dia tuh kompleksitasnya semakin mudah gitu. Sedangkan monolitik tuh semakin berjalanan waktu kompleksitasnya semakin tinggi. Terus ini ada perwandingan lagi. Nah ketika monolith asitektur tuh ketika dites dia butuh waktu 20 menit, sedangkan microservice hanya 2 menit karena emang kecil kan dia, service ke servis kecil. Terus deploymentnya dia butuh 30 menit. Bahkan kadang dulu tuh pas masih kita benar-benar monolitik asitektur, kita udah, kan dia, kita pakai continuous integration dan continuous delivery di Bukalapak. Itu kita udah nungguin sampai 20 menit, terus akhirnya error, terus kita ngulang lagi gitu. Jadi bisa sampai sejam mungkin untuk deployment aja. Sedangkan microservice sangat cepat, terus dependensinya monolitik itu kecil. Eh sorry, minoritik besar dan microservice itu kecil. Nah ini, jadi kita tuh pindah ke microservice untuk menyelesaikan masalah yang ada di monolitik gitu. Nah tapi microservice itu datang dengan masalahnya sendiri gitu. Multiple language and framework, di Bukalapak setiap service itu nggak dipatokin harus pakai asal tertentu gitu. Karena kita percaya the right tool for the job aja udah gitu. Kalau emang bahasanya dan engineer-nya itu terbiasa dalam bahasa itu, ya udah pakai aja gitu. Nah tapi di Bukalapak tuh kita ada standarisasi. Gimana mikroservice itu berjalan gitu. Seperti mungkin dokumentasi, logging, metrik, dan lain-lain. Nah, karena emang banyak bahasanya dan banyak frameworknya gitu udah berbeda-beda. Terkadang itu microservice ini nggak mengimplementasikan best practice dari distribusi system. Seperti retry, secret breaking, rate limiting, timeout, dan lain-lain. Sebenernya di SRE, set rebate engineer itu kita menyediakan beberapa library untuk menghandle ini. Seperti kita menyediakan library golang untuk retry, circuit breaking, dan rate limiting. Kita juga menyediakan library untuk di Ruby. Tapi untuk bahasa lain di luar dua bahasa lagi kita masih belum gitu. Karena emang kenapa kita ngambil golang sama Ruby? Karena itu bahasa yang paling umum digunakan di Bukalapak lah gitu. Nah jadinya engineer lain yang mungkin pakai bahasa Python atau Java. Jadi bahasa lain yang pakai Python atau Java mereka tuh harus implementasi sendiri. Atau menggunakan library yang open source gitu. Yang sekiranya cocok lah dengan standar yang kita buat. Tapi akhirnya tuh kita cuma ada service yang cuma sebagian implementasi aja gitu. Ada yang bahkan nggak mengimplementasikan gitu. Nah karena emang dia ini hanya sebagian yang diimplementasi dan ada sebagian lagi nggak gitu. Jadi itu agak susah untuk di debugging. Kayak misalkan kita coba ngeliat log ketika kita mau ngeliat lognya. Lognya tuh beda-beda gitu. Jadi setiap service ketika misalkan ada satu masalah kita ngecek ke dua service ini. Nah service satu dengan service satunya lagi tuh beda loggingnya gitu. Atau matriknya tidak ada latensinya atau kontornya gitu. Itu kan jadi agak susah kita untuk ngecek sumber masalah itu ada dimana sih. Nah kita tuh juga di Bukalapak kita ada beberapa cluster tadi. Ada yang kita punya on-premise, VSEC dan di cloud. Nah masalahnya gimana caranya agar setiap microservice ini bisa paling komunikasi. Tanpa si service ini peduli dia tuh di deploy dimana. Entah dia di deploy di on-premise atau dia di deploy di cloud. Nah kita masuk ke service mesh. Service mesh adalah sebuah dedicated infrastructure layer dimana dia memastikan komunikasi antara service itu jalan dengan baik. Sebenernya di dunia nyatanya, Nah di dunia nyata tuh service mesh akan seperti ini. Kita punya tiga service, service A, service B, service C. Nah di setiap service itu kita akan nge-deploy juga sebuah proxy. Nanti setiap kali service A ingin mengirimkan request ke service B, service A itu akan mengirimkan request ke localhost. Yang dimana itu proxinya ada proxinya. Terus proxinya akan meneruskan requestnya ke service B. Ya begitu terus terus ya gitu. Jadi service kita tuh gak peduli dengan networkingnya gitu. Dia gak peduli. Jadi service A ini kayak kayak sendiri gitu. Jadi dia cuma sama dalam satu container gitu. Nah kita mencoba Envoy gitu. Ada beberapa tools yang untuk service mesh tapi salah satunya Envoy. Ada Istio, ada Linkerdil dan macam-macam. Envoy itu out of process. Jadi dia tuh di luar kita dari service utama kita. Jadi gak peduli bahasanya apa. Entah itu Go, entah itu Ruby, entah itu Java gitu. Kita bisa pakai Envoy. Dia pakai high performance and low latency. Dia pakai C++, C++11 kalau gak salah. Terus kemarin dia emang sangat cepat gitu. Kemarin kita ngetes itu sampai 50 ribu request gitu. Itu dia cuman makan memory cuman gak nyampe 100 MB. Itu dia ada service discovery. Ini yang menarik dari Envoy. Envoy itu bisa ngecek apakah dependensi service kita itu nyala atau enggak gitu. Atau aktif atau enggak gitu. Kita punya service A. Nah kita deploy Envoy disana. Nah si service A ini akan ngecek ke service B dalam beberapa periode gitu. Untuk memastikan bahwa service ini tuh sehat gitu. Dan ketika service ini gak sehat. Si Envoy ini tidak akan meneruskan requestnya ke service ini gitu. Jadi ketika service A ingin memberikan request gitu ke service B. Dan Envoy itu udah tau kalau ini tuh gak sehat gitu misalkan hostnya. Dia akan dialihkan ke host yang lain gitu. Dengan nama yang pasti dengan listener yang sama. Terus dia layar 3 layar 4 filter arsitektur. Dia bisa sebagai TCP proxy. Dia bisa redis. Dia bisa mengodibi. Terus HTTP layar filter arsitektur. Dia support HTTP. Kita bisa ngedit handle body dan header juga. Dia advanced load branching seperti yang tadi udah saya ceritakan. Jadi kita juga bisa kayak misalkan taruh berapa. Kita mau ngasih request keberapa ke satu upstream gitu. Misalkan kita cuma mau ngasih 50 atau 10. Terus base in class on observability. Jadi karena ketika kita misalkan pakai Envoy, kita tuh bisa bikin universal stat gitu. Jadi misalkan kan biasanya kalau misalkan ada misalkan golang dan ruby. Misalkan tapi misalkan kita punya dua service nih gitu. Service A, service B. Service A misalkan pakai golang, service B misalkan pakai ruby. Itu kadang-kadang kan suka beda gitu gimana format lognya atau metricnya. Nah kita bisa pakai, bisa meratakan gitu pakai Envoy ini. Dia juga ada circuit breaking. Jadi ketika misalkan satu service ini return 500 dalam berapa kali gitu. Dalam berapa kali. Dan itu bakal di drop gitu sama si Envoy. Oke. Terus ada role based access control. Sebenarnya ini kayak whitelist, backlist gitu aja sih dari si service. Ini jadinya bentuknya kayak gini. Service kalian terus di sebelahnya tuh si Envoy-nya gitu. Nah Envoy juga bisa dibuat seperti ini gitu. Jadi kita misalkan kalau tadi si kita itu static ya namanya. Jadi kita langsung pasang service B itu ada dimana. Langsung di proxy-nya. Nah kalau ini, kita tuh gak perlu konfigurasi apa-apa. Kita cuma konfigurasi misalkan kita mau ke service B gitu. Tapi kita gak tau nih IP-nya ada dimana. Nah kita bisa pasang service discovery. Nah nanti si proxy-nya ini bakal nge-fetch gitu ke service discovery-nya. Nah ini kita, yang kita coba di Kubernetes. Dengan beberapa cluster di Bukalapak kemarin. Jadi kita nge-deploy service A misalkan. Nge-deploy service A. Terus kita masukin juga dibawanya satu kontainer lagi. Sitecar proxy-nya Envoy. Terus kita dibawanya lagi satu lagi. Misalkan service B. Terus kita deploy juga Envoy-nya. Terus di cluster yang satunya C sama D-nya juga sama. Nah prosesnya adalah nanti si service discovery ini akan nge-check. Dapet event gitu dari si Kubernetes bahwa pod ini tuh sehat atau gak gitu. Ketika podnya gak sehat dia akan kasih tau ke sitecar proxy ini. Bahwa service ini tuh gak cek langsung dia akan melakukan restart dan si service-nya akan di-drop gitu. Di Envoy tuh observasi tuh adalah hal yang paling penting gitu. Kita tuh Envoy tuh bisa otomatis membuat request ID. Terus tadi yang seperti konsistimatic and logging dan distribut tracing. Ini contohnya. Ini bisa, mungkin gak terlalu kayak. Tapi kita bisa nge-check misalkan disana source-nya itu. Source-nya itu misalkan service A terus ke service B. Terus berapa kali request yang dapat 200. Latensinya seperti apa. Cluster healthy-nya gimana. Terus ini 11 per second-nya berapa gitu. Terus kita bisa juga global tracing. Nah jadi misalkan kita mau nge-check nih ini sumber masalahnya itu ada di mana. Nah kita bisa pakai global tracing. Ini saya coba pakai Jager gitu. Kita pakai Jager. Nah disini misalkan itu mungkin gak terlalu jelas. Tapi itu service A paling atas. Service A ngirim request ke service B. Terus service B ngirim request ke service C. Terus dikembalikan lagi ke service C. Service C mengembalikan lagi ke service B. Terus service B mengembalikan lagi. Dan ini cukup jelas kita. Berapa lama service itu ada di satu. Berapa lama request itu. Atensinya itu ada di satu service gitu. Dan header-nya juga disitu katanya jelas gitu. Kayak misalkan disini ada upstream cluster. Itu service C. Terus protokolnya apa. User region. Metodnya apa dan lain-lain. Oke itu sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Terus ruang di atas. Buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Buka aja Bukalapak. Terima kasih.